Intro Di segmen ini, Andre dan Hesti akan memperlihatkan beberapa kreasi unik yang cocok untuk dijadikan souvenir cantik bagi sahabat pagi. Ini namanya gula liku, art and craft. Kalau dengar gula liku, kirain dagang gulali. Ya, pagi-pagi bagus banget kan. Ini jadi tentang apa sih? Pop up card ya? Sebenernya kita ini spesialis untuk membuat kado sih. Dari awalnya berawal dari, kita ini hobinya memiliki hobi sama-sama senang menggambar ya. Menggambar, senang bikin kerajinan. Terus daripada gambarnya cuma di pajang-pajang sendiri, akhirnya dibingkai aja, dijualin. Pertama dibikin kalender. Terus ada temen awalnya bikin pop up itu dari temen. Dia pengen ngado, dia bingung mau bikin kado apaan. Terus aku bikinin bikin pop up atau scrapbook gitu. Oh, scrapbook. Iya, iya, iya. Hasil karyanya ini di, oh ini ada yang di print ya. Ada yang di print, dicetak, ada yang digambar. Kalau ini digambar. Ini yang produk terbaru kita. Digambar. Pop up illustration. Pop up illustration. Jadi kalau misalnya kita pesen juga untuk pop up illustration ini buat Hadi bisa juga ya? Betul, bisa. Bisa juga. Nah kalau kayak gini ini berapa harganya? Itu kisaran 200 ribu. Yang gambar siapa mas? Kita berdua. Oh iya? Jago gambar dong? Iya. Makanya dia, kamu rambutnya, aku matanya gitu. Keren, keren. Bagus ya? Aduh, suka dia liatnya. Kalau ini apa nih? Scrapbook ya? Ini scrapbook. Kalau itu exploding book. Oh, lucu banget ini. Dia kalau dibuka bentuknya melingkar gitu. Oh, gini. Exploding circle namanya. Ini juga biasa buat, ini juga, apa, hadiah. Hadiah, hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun ya? Hadiah ulang tahun ya? Ya, kayak gitu. Mas kalau misalnya mau pesen, berapa lama pengerjaan? Saya suka deh yang Quran itu tuh bagus. Pengerjaannya kita biasanya kasih waktu tujuh hari. Tujuh hari? Tapi biasanya tiga hari udah kalau. Jadi ini namanya towel cake. Towel cake? Iya. Towel. Itu towel. Pinkan bikin sendiri ini. Iya, bikin sendiri. Kamu fintur banget sih pelajar dari mana ini? Cuma ni liat aja sih imajinasi sendiri. Itu anak fintur begitu. Berimajinasi menjadikan sesuatu yang bagus seperti ini. Biasanya ini dibuat apa? Kayak seserahan gitu ya? Biasanya sih seserahan. Terus souvenir ulang tahun. Suvenir ulang tahun. Buat kampus-kampus gitu. Lihat nih lucu banget. Ini cupcake. Ini anak baru perhatiin. Ternyata kalau anak makan bolu, benar-benar mirip anduk. Nanti pinter. Inspirasinya dari volu. Inspirasinya gimana? Ternyata benar mirip banget sama anduk. Nih maaf nih anak mau nanya nih. Ini kalau bikin begitu, kalau pakai dari anduknya kenek bisa nggak? Bisa. Konektur-konektur gitu bisa juga ya? Bisa, tapi agak-agak boas. Alat khusus nggak sih untuk membentuk anduk ini atau pakai tangan aja? Pakai tangan aja sih, cuma digulung-gulung. Yang penting pinter-pinternya kita ngehiasnya. Gimana kelihatan kayak nyata gitu. Nah, kalau dari harga, ini kisarannya harga berapa? Kayak yang paling kecil ya? Kalau untuk satuannya, ini harganya 20 ribu. Tapi kalau misalkan pesen minimal 50 piece, jadinya 8.500. Ini udah berapa lama kamu? Dari tahun 2014 sih. 2014. Lulus SMA, langsung bikin ini. Ini paling ribet bikin yang mana nih, singkan? Ada satu lagi, cuma aku nggak bawa. Itu model botol, botol wine. Botol wine. Oh, bisa begini nggak? Itu satu, pernah ada yang mesen souvenir botol wine itu, satu botol aku bikin sekitar 20 menit baru kelar. Apa nama online-nya? Nama Instagram-nya itu ada atowelkekss-nya 2. Ini namanya adalah bantal game. Bantal apa sih? Ini bantalnya hucu-hucu sama macam-macam. Ini transpirasi dari alat musik. Alat musik? Alat musik dan elektronik. Oh, ini mixer ya? Ya, mixer, ada lunch pad, ada controller. Beda-beda macam-macam. Ini harganya berapa bantalnya? Ini dari 160 sampai 180 ribu. Gimana? Responnya gimana? Baru Instagram. Instagramnya apa? lucidreams.club. Apa? Club. Nah, ini bisa di-custom nggak? Mas. Bisa. Mas, apa? Hold it. Hold it. Bagaimana di-custom asal alat musik atau gimana? Sejauh ini sih baru alat musik aja. Karena inspirasinya dari teman-teman musik. Di depan kita sekarang sudah banyak sekali ini hiasan-hiasan kreasi-kreasi dari UKM Kaleng Hias. UKM Kaleng Hias. Oke. Ini ada kebentuk. Kaleng, kaleng hias. Semua daur ulang. Semua daur ulang dari kaleng? Kaleng. Wow. Dan juga kain percah sepertinya ya? Iya. Dilukis ya? Dilukis ya, Mbak? Iya, lukis tangan semua. Kalau ini aslinya kan pasti ada gambarnya tadinya ya? Iya, ada. Kemudian itu dihilangkan dulu? Biasanya sih kita cuma pakai alat ini apa di cat anti... Di timpa ya? Oh, di timpa aja ya? Di timpa dengan bahan polosul. Kalau dulu kan memang harus di scratch gitu ya. Sekarang kita cat pakai anti karat aja. Ada cat anti itu yang bisa menutup gambar. Oke, terus kaleng-kalengnya sendiri memang di ready stock dari sendiri atau boleh dari orang-orang yang menyumbang juga? Dari orang-orang yang menyumbang. Kebetulan saya juga punya beberapa pemasok ya. Yang dari pabrik, dari bakery, juga daripada kebuang. Betul, betul. Kita kumpulin. Terus ini apakah sudah mulai dijual juga di pasaran atau? Sudah. Secara online. Beberapa secara online. Terus juga di pameran-pameran ya. Di pameran juga. Ini kisaran harganya dijual berapa nih? Mulai dari Rp75.000 sampai Rp100.000an. Sampai Rp100.000an. Yang Rp1.000.000an juga ada. Rp1.000.000an juga ada ya. Nah, ini buat di kamar anak, buat taruh-taruh mainan-mainan anak-anak tuh ya. Iya, tempat mainan anak-anak itu dari kaleng cat, bekas kaleng cat. Nggak, nggak pakai kaleng cat. Kita kalengnya itu bekas kaleng mentega biasanya. Ya, rata-rata dijual di online itu banyak kan apa yang peminatnya? Hampir semua. Hampir semua ya? Beda-beda macam-macam ya, sesuai dengan selera ya? Selera kebutuhan ya. Oke. Iya, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut atau mau pesan atau mau tahu jadwal workshop itu bisa dilihat dari mana, Mbak? Biasanya sih saya di social media aja. Di Instagram. Di Instagram. Apa namanya Instagramnya? Country Kira. Setelah ini, Andrei dan Hesti akan memberikan informasi tentang seseorang yang katanya bisa membuat mainan dari kumpulan sampah plastik. Penasaran seperti apa mainannya? Tetap di pagi-pagi ya. Semangat! PEMBICARA 1 Terima kasih telah menonton!